Banyaknya pekerja migran Indonesia atau PMI, baik PMI yang dideportasi ataupun PMI non-prosedural yang terkonfirmasi positif COVID-19, sempat menjadi kekhawatiran dinunukan. Meski begitu, Satgas Penanganan COVID-19 Nunukan memastikan penyebarannya tidak meluas ke masyarakat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Nunukan, Aris Suyono memastikan kluster PMI tidak sampai penularannya ke masyarakat umum. Sebab baik PMI deportasi dan PMI non-prosedural seluruhnya langsung menjalani karantina mandiri di Rusunawa Nunukan Selatan. Namun kontak arat juga tetap diikut dilakukan tracing. Dari data yang ada, sebanyak 193 PMI yang dideportasi pada 21 Oktober lalu ditemukan 16 PMI yang positif COVID-19. Sisanya ada 6 orang PMI non-prosedural dinyatakan negatif setelah rapid test PCR.